Alah Bapak yang Maha Kuasa, Alah yang penuh dengan cinta kasih, Engkau telah menyatakan kepada kami kehendakmu melalui pengalaman hidup Raja Usia yang sungguh memberikan pesan-pesan bagi kami dan juga bagi saudari Naomi. Biarlah kiranya kami hidup terus dengan mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan di sepanjang hari-hari hidup yang telah Tuhan percayakan buat kami secara khusus buat saudari Naomi. Agar betul-betul Tuhan, ia boleh saksikan, ia boleh kecapi, dia boleh rasakan bagaimana Tuhan menyediakan baginya masa depan yang cemerlang dan juga segala yang ia usahakan dalam hidup ini bisa berhasil. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas pemeliharaanmu baginya sehingga boleh tiba di usia 19 tahun hari ini betapa tiada berkesudahan kasih setiamu kepadanya Tuhan baik dia di rumah maupun ia dalam perjalanan-perjalanan di luar rumah dalam tugas-tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya baik sebagai pembinah remaja sebagai seorang pemuda di tengah-tengah pelayanan gereja maupun juga Tuhan dalam pendidikannya yang benar-benar ia tekuni sampai saat ini engkau telah sertai engkau telah lindungi engkau telah memberkati ia karena itu Tuhan kami pun juga mengucap syukur kepadamu atas segala hal yang di dalamnya termasuk pengajaran-pengajaran iman yang boleh disalurkan oleh Bapak Penatua Bapak Diaken Jeffrey Delaru dan Ibu Inci Lydia Rotinsulu bersama dengan Oma yang juga terus mendampingi cucu-cucu maka biarlah kiranya Tuhan segala pengajaran-pengajaran iman itu pun juga akan terus memberikan bekal yang baik, yang sehat, yang benar bagi anak-anak titipan Tuhan termasuk adik Nikol di dalamnya dan juga cucu-cucu terima kasih Tuhan betapa besar anugerahmu Tuhan tiada terkirakan itu segala ucapan syukur disampaikan kepadamu Tuhan serayah kami juga bermohon Tuhan, tolonglah keluarga hambamu yang setiawan ini Bapak Diaken Jeffrey Delaru Ibu Inci Lydia Rotinsulu anak-anak kekasih saudari Naomi dan adik Nikol diberkati bahkan juga Oma kiranya juga diberkati dengan sehat-sehat panjang umur kami minta kepadamu Tuhan karena engkau sendiri telah berfirman kepada kami bahwa panjang umur itu akan diberikan bagi setiap orang yang takut akan Tuhan bahkan panjang umur dan sejahtera itu engkau janjikan bagi orang-orang yang mengandalkan engkau dan yang mencari engkau serta hidup di dalam pengharapan kepadamu ini kami Tuhan kami minta kepadamu kami ketah pintu hatimu Tuhan kami minta kepadamu sehat-sehat dan panjang umur Tuhan tolong kiranya setiap upaya kerja sebagai pendidik sebagai dosen Bapak Diaken Jeffrey Delaru ada banyak perkara yang telah engkau nyatakan baginya baik sebagai seorang dosen sebagai seorang pendidik maupun juga sebagai seorang pelayan khusus seorang aktivis Tuhan dia sedang berjuang untuk pendidikan S3nya kalau engkau telah membuka pintu Tuhan tidak ada yang merintangi dan menghalanginya kami selalu minta dalam namamu Tuhan Yesus sebagai guru secantik yang tetap selalu akan memberi kepadanya hikmat juga pengetahuan akal budih daripadamu maka segala sesuatu yang telah engkau percayakan kepadanya akan dibuat berhasil olehmu Tuhan karena itu biarlah kiranya Ibu Enci Lydia Delaru Rotin Suluk sebagai aparatur sipil negara diberkati oleh Tuhan bahwa mereka berdua sebagai suami istri akan mewariskan nilai-nilai yang baik nilai-nilai yang benar bagi kehidupan anak-anak mereka terima kasih Tuhan bahwa adik Nicole dan juga saudarinya Omi Tuhan juga berdekati dengan masa depan mereka boleh giat belajar rajin beribadah dan penuh hormat terhadap orang tua maka Tuhan memberikan hadiah yang terindah di perjalanan kehidupan mereka hari lepas hari Tuhan tolonglah kiranya juga Oma kiranya diberkati oleh Tuhan Oma Netrotin Suluk kiranya senantiasa ia berada di dalam sukacita dan dia bahagia dia saksikan anak-anak dan cucu-cucunya diberkati oleh Tuhan karena itu Tuhan ia selalu sehat-sehat ia selalu penuh dengan keceriaan dia penuh dengan semangat kuat sehat daripada Tuhan maka selalu Tuhan tambah-tambahkan kepadanya sebagai tiang doa Tuhan mari Tuhan mendengar Tuhan mengamburkan Tuhan tetap senantiasa juga hadir dalam situasi apapun keadaan apapun kehidupannya yang sudah lanjut usia ini dipelihara, dijaga oleh Tuhan terima kasih banyak Tuhan seluruh harapan dan kerinduan keluarga hambamu keluarga Delarurotin Suluk kami taruh ke dalam tangan Tuhan diberkatilah Tuhan segala jeripaya jericuang mereka Tuhan tiada satupun yang terlepas dari pandangan Tuhan Tuhan mendengarkan doa-doa mereka mereka punya harapan-harapan Tuhan itulah pula yang kami juga minta kepada Tuhan Tuhan kambulkanlah itu semuanya sesuai dengan kebendak Tuhan apa yang Tuhan punya mau biarlah terjadi dalam hidup mereka Tuhan tolong kiranya keluar masuk hidup mereka diberkati dengan selamat daripadamu Tuhan dijauh-jauhkan kami semua Tuhan dari segala marah, bahaya, kecelakaan, bahkan maut sekalipun Tuhan, berkatilah Bapak Penatua Chris Hombokau bersama dengan Ibu Enci Rita Hombokau segala yang kami mau lakukan itu segala yang kami harapkan akan Tuhan selalu kaburkan terima kasih banyak Tuhan inilah keberanian inilah keberanian iman kami dan pengharapan kami kepadamu Tuhan biarlah engkau mendengar biarlah engkau mengabulkan doa dan permohonan kami engkau menyambut segenap ucapan syukur dari keluarga hambamu keluarga Dilaro, rohkut suhu terima kasih Bapak ini doa sembahyang kami di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur amin amin